Shalom saudara, shalom, perkenankan saya memperkenalkan diri kalau yang belum tahu Tina Andrian, suami saya Johnny Andrian tidak hadir disini. Ini saya bersyukur kepada Tuhan kalau masih ada kesempatan, kembali lagi kepada kita, kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau saya masih boleh bersaksi itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hidup saya sangat berubah, semakin hari semakin berubah. Pada saat saya menikah dengan Pak Johnny yang dulunya tidak ada apa-apanya karena Tuhan pilih dia jadi suami saya. Disini ada mertua saya, ibu unda dari Pak Johnny Andrian, ibu Yosefina. Dan saya didampingi oleh ipar saya yang setia mendampingi saya pelayanan kemana-mana, ibu Lucy. Mereka adalah kawan karib saya, sahabat saya, teman pelayanan saya, satu kamar satu ranjang. Jadi ini hal yang luar biasa, bagaimana kita memberi dampak dalam kasih kita kepada Tuhan dan merangkul semua keluarga kita menjadi satu. Karena tidak ada yang lebih indah daripada kita hidup mempunyai kasih Tuhan di dalam kita dan kita merangkul keluarga kita semua menjadi satu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya melihat Tuhan Yesus bekerja luar biasa melalui usaha suami saya. Toko ada di mana-mana, tetapi Tuhan sudah kasih pelang kepada saya tahun 1990. Saya mempunyai penglihatan di depan rumah saya, dikasih bendera gede-gede, kayak gini. Tulisannya adalah, semakin engkau ditinggikan, matamu melihat ke bawah. Nah sejak 1990, mata saya melihat ke bawah terus, bukan ke atas. Oleh karena itu, itulah tujuan yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita diberkati, tetapi mata kita tidak melihat ke atas, tetapi mata kita melihat ke bawah. Mengenai orang-orang yang kurang beruntung, mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih banyak yang belum kita lakukan. Masih banyak bagian yang masih belum kita lakukan, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Singkat cerita, perjalanan saya begitu panjang, dengan hijrah saya ke Amerika, 98 sampai 2005. Saya jadi ibu orang tua tunggal, karena suami saya di Jakarta, saya harus mengawali, mengasuh empat orang anak tanpa suami di Amerika San Francisco. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada saya, dan saya bisa melewati masa sulit saya, padang gurun saya bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Justru di tengah-tengah padang gurun, disitulah kekuasaannya dinyatakan. Kita bisa melihat Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan. Oleh karena itu, jangan berkecil hati bagi mereka yang sedang ada di dalam lembah kekelaman, di dalam gurun yang kering dan gersang, karena ada jawaban nanti di ujung sana, tapi engkau harus setia. Saya ingin bagikan suatu inspirasi tentang rumah kehidupan kita. Kita seringkali tidak tahu hidup kita tujuannya kemana, tidak jelas. Hidup kita ngambang, gak tahu mau kemana, sudah pelayanan juga, tapi juga gak tahu mau ngapain lagi, ujungnya mau ngapain lagi. Kita tidak pernah jelas tentang hidup kita. Untuk memiliki hidup yang bertujuan jelas, kita harus mempunyai struktur di dalam hati kita dulu. Karena hati kita ini adalah rumah Tuhan. Amin. Hati kita ini rumah Tuhan. Tetapi untuk membangun sebuah rumah, kita perlu pilar bukan? Kita perlu tiang, gak pakai tiang, kagak bisa jadi rumah, tetap gepeng dan tidak bisa dihuni. Rumah kita juga sama. Rumah hati kita memerlukan empat pilar. Apa itu empat pilar? Dengarkan baik-baik. Hukum yang utama dan pertama, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah empat pilar utama. Kalau kita masih belum mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Berarti seluruh tubuh kita ini harus bisa mengasihi Tuhan. Itu nomor satu. Pilar empat ini harus ditutup oleh tembok. Apa itu tembok? Tembok adalah hukum kedua yang sama dengan itu. Adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi tembok yang menutup empat pilar ini. Dengan demikian hidup kita aman dan penuh di dalam tangan Tuhan. Apa yang akan menjadi atap daripada rumah kehidupan kita adalah dasar, tiga dasar. Yaitu taat, T yang pertama. Tekun, T yang kedua. S, setia. Tanpa tiga segitiga ini rumah hidupmu tidak akan pernah terbentuk. Dan roh Allah tidak bisa berdiam di dalam hatimu. Kita boleh menjadi Kristen begitu lama. Kita sudah dibaptis terima Yesus. Tetapi kita tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dasar pilar rumah kehidupanmu di dalam belum selesai. Belum engkau bangun. Dasar pilarmu dalam mengasihi Tuhan belum terrealisasi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti hatimu tidak boleh bercabang. Hatimu tidak boleh ada berhala. Apa itu berhala? Berhalamu adalah cinta akan uang. Berhalamu adalah cinta akan hobimu. Berhalamu adalah sesuatu yang kau lakukan di luar Tuhan. Yaitu hal yang duniawi. Itu adalah berhalamu. Empat pilar ini harus menjadi penuh. Saling mengikat satu sama lain. Itu soal hati. Yang kedua adalah jiwa. Apakah di dalam jiwamu merindukan Tuhan? Apakah setiap malam pada saat engkau tidur, engkau selalu berbicara kepada Tuhan, engkau berkata jiwaku merindukanmu Tuhan. Dan engkau mencari wajahnya pagi siang dan malam. Itu soal jiwa. Nanti jawab sendiri. Karena saya hanya men-trigger dasar. Lalu hal yang ketiga. Tentang akal budi. Itu soal kepandaian dan kepintaranmu. Dengan kepandaian dan kepintaranmu. Engkau makasih apa sama Tuhan? Apa yang engkau ingin lakukan buat Tuhan? Dengan kepandaian yang Tuhan berikan kepadamu. Ability, talenta. Apa yang engkau ingin berikan buat Tuhan? Itu yang ketiga. Apakah engkau sudah produktif? Apakah engkau sudah melakukan yang the best of the best? Atau kita masih asal-asalan. Dan kita tidak produktif buat Tuhan. Itu soal akal budi. Yang keempat. Adalah soal kekuatan. Kekuatan bicara soal waktu. Karena waktu kita adalah waktu adalah kehendak kita sendiri. Waktu adalah hal yang kita buat. Waktu adalah hal yang kita sisihkan. Yang kita sengaja sisihkan untuk hal yang lain. Kata siapa kita tidak punya waktu? Itu soal pilihan. Banyak orang berkata, aduh udah pekerjaan banyak. Empat anak semua dan harus lain-lain. Aku tidak punya waktu. Sebetulnya kita sedang membohongi Tuhan pencipta kita. Karena untuk membuat waktu itu kita yang pilih. Walaupun kita sibuk sesibuk-sibuknya. Waktu itu pasti kita bisa. Buktinya, kalau ada penerbangan pagi pergi ke luar negeri. Perginya jam 2 malam. Pasti kita bisa bikin waktu. Kalau penerbangannya itu jam 5, 25. Kita jam 3 sudah ada di airport. Bisa bikin waktu. Kenapa kalau terbang bisa bikin waktu? Kenapa kalau buat Tuhan tidak bisa bikin waktu? Itu adalah pertanyaan dan pilihanmu sendiri. Oleh karena 4 pilar ini harus menjadi satu. Itu adalah dasar daripada hati kita. Tempat roh kudus berdiam. Tanpa engkau mengasih Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, budi dan kekuatan. Roh kudus tidak bisa berdiam terus-menerus di dalam hatimu. Lalu kita bilang, aku pernah loh dilawat oleh roh kudus. Tapi itu udah lama banget. Hilang, begitu aja. Aku rindu deh akan hadirat Tuhan lagi. Mengapa bisa hilang? Karena 4 pilarmu tidak komplit. Engkau tidak menutupnya dengan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masih ada kepahitan. Masih ada perasaan iri. Masih ada perasaan marah. Masih ada tidak mau maafin. Masih ada pertikaian. Dan itulah yang membuat tembok-tembokmu bolong. Sehingga roh kudus tidak mau berdiam di situ. Dan yang menjadi atap yang membuat roh kudus senang tinggal di dalam baik hatimu adalah soal atap segitiga ini. Yaitu taat. Tanpa ketaatan, engkau tidak bisa setia. Tanpa ketaatan, engkau tidak bisa tekun. Tanpa ketaatan pada firman, engkau tidak mampu untuk melakukan firman. Dibutuhkan humbleness, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan penyerahan diri total untuk melakukan ketaatan. Ketaatan penuh berarti bayar harga. Ketaatan penuh berarti apapun harganya engkau bayar. Dengan waktumu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu dan semuanya. Sehingga rumah hatimu ini terbentuk. Disitulah hidupmu menjadi jelas. Disitulah panggilan Tuhan terhadapmu jelas. Apa yang menjadi jelas? Karena kita diciptakan sergambar dan serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi sama seperti waktu Kristus hidup. Kalau kita dibilang kita adalah pengikut Kristus. Tetapi kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan. Kita bukan milik Kristus. Walaupun engkau melayani, walaupun engkau ada di panggung dan engkau membawakan firman. Tetapi tetap engkau bukan milik Kristus. Karena yang menjadi milik Kristus adalah penghayatan kehidupan yang engkau lakukan setiap hari. Dan engkau transformasikan buat orang lain. Impartasikan bagi banyak orang. Tidak engkau simpan sendiri. Karena sesuatu kehidupan Kristus itu tidak eklusif. Kehidupan Kristus harus membuat dampak buat orang di sekelilingmu. Orang di sekitarmu merasakannya. Dan tercelik matanya bahwa engkau benar-benar pengikut Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Saya belum khotbah ya. Belum mulai. Baru ini mau mulai. Kita buka Amsal 3. Amsal 3. Ini bagus sekali. Sampai ayat 18. Kita simak berikut ini. Berkat dari hikmat. Hai anakku. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini bicara soal hati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandayan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di talam tangan kananmu. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Karena ia menjadi pohon kehidupan. Bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Kita berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan. Hikmat jauh melebihi emas dan perak. Jikalau kita memiliki hikmat. Kita akan menduhulukan yang utama. Karena kehidupanmu di dunia hanya sementara. Semua yang kau miliki akan musnah. Dan engkau akan tinggalkan dan engkau tidak bisa nikmati lagi. Tetapi kekayaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Yaitu engkau memiliki hikmat Tuhan. Dan engkau melakukan yang terbaik selama engkau hidup. Selama engkau masih diberi nafas di kandung badan. Karena ada waktunya waktu itu tidak ada lagi. Tidak bisa diulang kembali. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya masih diberi seorang ibu yang berusia 84 tahun dan akan menjelang 85. Mama saya struk tahun 2009. Sudah 10 tahun yang lalu. Dan dia juga dipasang pacemaker. Saya memakai waktu saya untuk maksimal memberikan waktu saya buat mama saya. Setiap minggu saya pasti kunjungin kalau saya ada di Jakarta. Saya bayar harga saya. Saya memberikan catering sampai hari ini. Tiap hari dikirim dari rumah saya. Dan saya kunjungin beliau bukan hanya kunjungin. Saya tengah minggu pasti ajak makan untuk sama-sama lunch bareng dengan mertua saya. Dan cici saya dan ipar saya. Itu adalah waktu yang saya buat di tengah-tengah kesibukan saya. Masih dalam pekerjaan. Saya masih full di dalam marketplace. Percayalah pekerjaan saya segini. Tapi waktu itu adalah waktu yang kita buat buat mereka. Yang saya janjikan dan saya tepati. Dan saya membuat satu komitmen satu tahun tiga kali ajak jalan-jalan. Di tengah-tengah kesibukan saya. Saya ajak ke luar negeri. Saya ajak ke Thailand, ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang, semua. Dan full time 24 jam saya akan berada di sebelah mama saya. Dan saya bisa suapin dia, saya bisa mandiin dia. Saya bisa tuntun dia. Waktu itu awal-awalnya suami saya gak mau ikutan. Tapi belakangan saya bilang kamu orang yang paling rugi loh. Saya adalah orang yang paling beruntung. Karena saya sudah pakai waktu saya dengan maksimal. Tetapi orang yang tidak mau nanti yang nangis darah itu kamu. Bukan saya. Saya akan tertawa karena saya sudah selesai melakukan yang terbaik. Tetapi orang yang tidak memberikan waktu, dia adalah orang yang paling sedih. Karena dia tidak bikin waktu untuk keluarganya. Tadi dikatakan firman Tuhan begini. Bahwa kita harus mencari hikmat Tuhan. Hikmat itu harus dimasukkan ke dalam rumah kehidupan kita. Dengan memiliki hikmat Tuhan di dalam rumah kehidupan kita, kita tahu mati kita kemana. Karena goal kita adalah bukan dunia. Tetapi goal kita adalah surga. Saya memberikan ilustrasi sedikit. Bahwa kerajaan surga itu seibarat tempat harta karun. Harta karun yang paling berharga. Dan saya katakan ini pasti benar. Karena apa? Rumah kita di surga itu terbuat lantainya dari emas. Dindingnya 12 lapis permata. Boleh sebut permatanya apa saja. Diamond, emerald, ruby, amethyst. Semua 12 lapis permata adalah dinding. Dan pintu gerbangnya mutiara. Dimanakah ada rumah semewah itu di dunia ini? Tidak ada. Rumah Salomut pun tidak seindah rumah kita di surga. Karena Yesus pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kita harus pegang firman itu. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia harus pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat tinggal bagi mu. Itu adalah tujuan hidupmu. Bahwa kita akan pergi ke rumah Bapak. Yang tempat yang paling indah dan paling bagus. Tidak bisa dibandingkan dengan di bumi ini. Lalu kita diberikan denahnya. Dan diberikan kompasnya. Apa itu denah? Denah itu kita terima pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu denahnya. Lalu kita dibaptis, dicelup. Dan kita terima kompasnya. Berarti sudah ada di tangan kita. Denah dan kompas. Tentang harta karun itu. Dan kita mencari lokasinya dimana. Kan sudah ada denah. Kita tinggal cari bukan? Ikutin aja. Apa kata kompas? Ikutin saja. Dan kau akan sampai ke tempatnya. Lalu kompas itu mengajak kau pergi. Pergi ke gurun, pergi ke gunung, turun ke lembah. Itulah kehidupanmu sekarang. Itulah kehidupanmu sekarang. Kadang-kadang kau senang. Kadang-kadang kau tidak senang. Kadang-kadang hidupmu ada di lembah kelam. Ada saatnya kau naik ke gunung. Dan kau pergi ke padang gurun belantara. Itulah kehidupan kita saat ini. Lalu kompas itu menunjukkan tempat harta karun itu berada dan kita terus berjalan. Dan sampai suatu tempat dia menunjukkan tempatnya, lokasinya di sini. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggali. Menggali, 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 menggali. Karena apa? Tidak ada harta karun yang ditaruh di lapangan sepak bola. Kita harus mencari karena tempatnya tersembunyi. Kita cari dan kita gali dan kita gali dan kita menemukan pintunya. Apa itu menggali? Menggali adalah pada saat kau berkomitmen untuk membaca firman Tuhan pagi, siang dan malam. Dan kau membacanya setiap hari dengan ketaatan penuh dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Kita menggali, kita menggali, ngerti gak ngerti? Baca aja. Jangan pakai ayat favorit ya. Jangan pakai simsalabim. Ini bukannya jimat ya. Jadi harus baca teratur dari Yohanes sampai Wahyu, dari kitab kejadian sampai Wahyu. Dan kita terus mengulang dan mengulang dan mengulang. Nanti pelan-pelan pasel-pasel ini akan menjadi satu. Yang tadinya kau ngerti, mulai nanti ngerti. Ulang lagi, ngerti lagi. Ngerti lagi, ngerti lagi. Dan kau menggali terus. Dan kau ketemu pintunya. Pada saat kau buka, kau terheran-heran. Karena begitu kau buka, lorong-lorongnya banyak banget. Bingung, mau pilih yang mana jalannya. Jalan ke surganya pilih yang mana. Apa itu lorong? Lorong hidupmu adalah kehidupanmu sekarang. Mungkin ada lorong cinta akan uang di situ. Mungkin ada lorong kebencian di situ. Mungkin itu ada lorong hobi yang tidak bisa engkau lepaskan. Mungkin ada lorong pornografi di situ. Mungkin ada lorong-lorong hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang engkau sembunyikan. Tapi Tuhan tahu. Ada lorong-lorong di mana engkau tidak bisa berdamai dengan orang lain. Di situ banyak lorong kehidupanmu. Lalu kompas itu menunjukkan sebuah jalan. Yaitu tempat yang sangat sempit sekali yang ada di depanmu. Dan engkau berjalan menuju ke tempat itu. Engkau tidak bisa masuk. Karena apa? Tubuhmu terlalu besar. Walaupun engkau pegang kompas. Lalu engkau mundur ke belakang. Dan engkau berpikir. Bagaimana caranya untuk masuk ke pintu yang sempit ini? Karena Tuhan berkata. Lebih gampang seekor ontak masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya saja susah masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi orang miskin. Lebih susah lagi. Karena enggak bisa suap. Kita lihat. Pintunya sempit. Waktu engkau berjalan ke belakang dan engkau berpikir. Kompas yang ada di tanganmu berkata. Engkau harus menutup lorong-lorong hidupmu. Engkau harus menyerahkan semuanya. Yang tidak berkenan. Harus ditutup. Dan dibersihkan dalam hidupmu. Lorong cintakan uang kamu harus tutup. Lorong untuk tidak bisa mengampuni ditutup. Lorong tentang hobi yang tidak berkenan. Tutup, 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 tutup. Apa yang terjadi? Setelah engkau menutup lorong hidupmu kiri dan kanan. Tiba-tiba tubuhmu semakin hari semakin kecil. Karena apa yang membuat engkau besar dan berat? Karena lorong kehidupanmu yang tidak engkau lepaskan. Yang tidak ingin engkau serahkan buat Tuhan. Menyebabkan engkau sangat berat. Besar seperti giant. Engkau harus lepaskan satu-satu. Engkau semakin kecil, engkau semakin kecil dan semakin kecil. Dan kita akan bisa masuk di dalam kompas itu. Siapa yang bisa membawa kita ke surga? Hanya Yesus. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar aku engkau binasa. Di dalam aku engkau menerima kehidupan yang kekal. Kita masuk bersama Yesus. Dan Yesus dengan kompas itu lewat dari lorong yang kecil ini. Dan kita akan sampai ke surga. Waktu kita terbatas. Pilihan ada di tangan kita. Apakah engkau bersedia untuk menerima semua firman ini? Karena firman yang engkau terima hari ini adalah sebuah awal. Daripada rumah kehidupanmu. Sehingga hidupmu menjadi jelas. Jikalau engkau lakukan semua step ini. Percaya. 2020 engkau menjadi pribadi yang berbeda. 2020 engkau berbuah lebat. 2020 rumah tanggamu diubahkan. Rumah tanggamu akan menjadi seperti pohon kehidupan. Di mana engkau sendiri berbuah lebat. Dan buahmu manis. Siapakah yang merasakannya? Suamimu merasakan engkau manis. Perkataanmu manis. Pikiranmu juga positif. Anak-anakmu bisa merasakan bahwa mama sudah berubah. Papa sudah berubah. Engkau jadi manis. Dan orang yang ada di lingkungan pekerjaanmu pun. Merasakan kemanisan daripada buah kehidupanmu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan yang bisa merubah engkau. Engkau yang memutuskan sendiri. Engkau yang harus prepare rumah hidupmu. Rumah doamu. Disitulah Tuhan akan bertahta. Disitulah Tuhan akan berkarya. Menjadikan engkau penjala manusia. Membuat orang lain lebih banyak lagi yang ikut dan percaya Yesus. Disitulah engkau akan diperhitungkan Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Saya jemput. Kita bangkit berdiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati.